Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minat syaitanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'adu. Kau muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'il Asyaqandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 143. Pada hikmah nomor 143 ini Imam Ibn Ata'il Asyaqandari menuliskan Laula jamiru sitrihi lam yakun amalun ahlan lilqaburi. Seandainya tidak ada keindahan tutup Allah pastilah tidak ada amal yang patut. Diterima. Kaum muslimin rahimakumullah. Maksudnya begini. Sarat diterimanya amal. Ini secara teori. Sarat diterimanya amal itu amal yang kita lakukan mulus. Katakanlah seperti itu ya. Mulus dari berbagai penyakit. Nah sementara amal yang kita lakukan itu selalu bolong-bolong selalu cacat-cacat. Selalu. Nah tetapi amal yang masih kurang, amal yang masih bolong, amal yang masih cacat ini oleh Allah ditutupi dengan tutupnya berk. Sehingga yang kurang menjadi terlihat lengkap, yang bolong menjadi terlihat tidak bolong, yang cacat menjadi terlihat sempurna. Sehingga apa? Sehingga amal kita yang serba kurang itu menjadi layak diterima oleh Allah SWT. Jadi apa? Amal kita diterima bukan karena amal kita baik, tetapi karena rahmat Allah menutupi amalan-amalan kita tersebut. Dalam bahasa hitam. Seandainya tidak ada tutup Allah, maka amal-amal kita tidak akan mungkin pantas untuk diterima oleh Allah SWT. Kalau begitu, kalau kita beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah, jangan sok-sokan sempurna, jangan sok-sokan ikhlas, lakukanlah amal semampu kita, semaksimal mungkin. Setelah itu, serahkan kepada Allah dan Allah akan menutupinya dengan tutupnya yang begitu indah. Sehingga amal kita pantas untuk diterima Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.